Ternyata, makmur dan berkelimpan itu ada sainsnya, ada ilmu pastinya. Mau tahu? Salah satu cara memperoleh kemakmuran adalah dengan berbisnis. Bisnis, kita bagi dalam tiga level. Setuju ya? Ada bisnis 1.0 yang dikatakan sebagai basic atas dasar fondasi ilmu berbisnis. Kalau bisnis tidak bisa melewati bisnis 1.0, maka bisnis tersebut belum dikatakan bisnis, masih inkubator, atau masih infant, bayi. Atau kalau sudah jalan hampir setahun, masalahnya masih masalah basic, pasti bisnisnya nggak lama lagi akan mati. Dalam level bisnis tersebut, strategi manajemen, pengelolaan, SDM, semua berbeda caranya. Misalnya, CEO bisnis 1.0 dengan CEO bisnis 2.0 dengan CEO bisnis 3.0 juga berbeda. Berbeda masalah, berbeda gaya dalam setiap levelnya. Dalam bisnis 1.0, CEO-nya minimum mengerti atau memahami sabuk hijau manajemen. Dalam bisnis 2.0, CEO-nya minimum sabuk hitam dalam memahami dan mempraktekan manajemen bisnis. Dalam bisnis 3.0, CEO-nya harus sudah master. Kita lompat sebentar, keluar topik. Kalau ada yang mau bermitra, mengajak saya bermitra bisnis, Anda bisnisnya harus sudah 2.0. Sebaliknya, kalau saya mencari mitra atau menawarkan bisnis, bisnis saya juga harus sudah bisnis versi 2.0, alias tidak lagi mempermasalahkan bisnis 1.0. Nah sekarang, apa maksudnya bisnis dikasih versi tersebut? Mitra macam apa yang saya cari? Atau bisnis seperti apa yang di 2.0 yang harus ditawarkan? Kita sepaham dulu bisnis. Bisnis 1.0 adalah beberapa masalah yang harus diselesaikan dan harus sudah autopilot. Satu, masalah produksi. Dua, masalah omset atau sales. Tiga, biaya-biaya. Empat, masalah pembukuan. Lewati hal ini, Anda berada di bisnis 2.0. Minimum semua yang sudah diselesaikan bahkan bisa autopilot. Kalau Anda ada produk, tetapi salesnya belum tercapai atau biayanya besar sehingga untungnya tipis, itu Anda masih dalam masalah bisnis 1.0. Segera selesaikan, segera autopilotkan. Maka bisnis 1.0 tersebut bisa naik ke 2.0. Jadi, dalam bisnis 2.0, kita sudah tidak bicara lagi omset, biaya-biaya, produksi. Yang harus dilakukan, semua itu harus diselesaikan di bisnis 1.0. Lalu ada bisnis 2.0. Baru masalah muncul yang lebih rumit. Perlu strategi bisnis baru. Berbisnis mulai dengan banyak jurus kung fu, jurus silat, jurus karate-nya. Tergantung gelanggangnya, tergantung kompetisinya. Kalau seorang bisnis owner 2.0 dan CEO 2.0, biasanya orang sudah jago berantem dalam banyak gelanggang. Dan paham jurus beradiri dan serangan bisnisnya juga sangat banyak variannya. Sekali lagi, apa itu bisnis 2.0? Kita akan urai yang dimaksud bisnis 2.0. Salah satunya ada brand atau merek, ada regulasi pemerintah. Tapi sebentar, ngomong-ngomong sahabat sudah tidak ada masalah kan dengan masalah 1.0 atau 1.0 dengan sales. Jualan sudah bagus kan? Sudah lewat masalah 1.0? Atau masih ribet urusan 4 persoalan tadi? Lah bagaimana kalau itu masih bermasalah? Bagaimana Indonesia bisa jadi nomor 5 besar di dunia tahun 20-30? Orang kita masih beribet di 1.0. Tuntaskan dulu 1.0, lalu masuk 2.0. Tapi sebentar, Anda masih bermasalah dengan 1.0 ya? Bagaimana kalau saya ajari semuanya biar lewat ini semua ilmunya? Bagaimana kalau saya ajari mulai dari bisnis versi 0.0? Dari belum punya bisnis, lalu bisnis 1.0, bisnis 2.0, dan 3.0. Bagaimana? Tapi ilmu dari pengalaman saya pribadi. Setuju.